Halo, saya Antonius. Sekarang Antonius sedang ada di rumah tipe Daryl. Ini rumah kedua loh, di klaster Aruba Villa. Jadi klaster Aruba Villa itu, buat yang belum tahu, Antonius jelasin sekilas saja. Adalah klaster terbaru di Grand Island, yaitu area untuk khusus hunian yang paling prestis di Papuan City. Ini klaster terbaru dari Grand Island namanya Aruba Villa. Hanya ada dua tipe, tipe Daryl yang kemarin lebar 8 dan tipe Daryl yang sekarang lebar 10. Biar nggak lama-lama, biar nggak makin penasaran, langsung ikuti Antonius untuk lihat home tournya. Terima kasih telah menonton! Halo, ini tampak depan dari klaster Aruba Villa. Ini adalah fasilitas khusus penghuni dari klaster Aruba Villa yang memang lagi progres pengerjaan. Ini row jalannya, tampak depan. Landscape-nya juga lagi dikebut ya, sedang dikerjakan. Jadi, nantinya dalam waktu dekat, pasti jauh lebih cantik. Rumput-rumputnya juga sedang pengerjaan. Kita lihat dari fasadnya ya, tampak depannya. Di lokasi memang kabel-kabelnya memang sementara belum tertanam, tapi nanti utilitasnya semuanya masuk ke bawah tanah ya, underground semua. Ini tampak depannya fasad dari rumah tipe Daryl. Dengan ukuran 10x16, bangunannya 210 meter persegi. Jadi, tipe Daryl yang dijual untuk saat ini, itu di belakang dari rumah Daryl, rumah contohnya. Dari depan karpopnya bisa menampung dua mobil. Ini ada akses untuk pembantunya. Nanti kita masuknya lewat dalam aja ya. Ini ada keran air untuk bila mau cuci mobil ya. Sebelum masuk, saya ajak Anda lihat. Di sini ada teras yang cukup besar. Terus, di sini sudah ada peningkatan dari tipe-tipe sebelumnya. Jadi, apabila yang dahulu tipe seperti Daryl maupun Mosing, Marlin yang sama-sama lebar 10, biasanya di sini masih harus menambahkan kanopi sendiri supaya dari karpot masuk ke pintu depan itu tidak kehujanan. Ini sudah upload ya, sudah aman. Jadi, sudah di-upgrade. Terus, mulai dari fasad. Cantik sekali. Aluminiumnya YKK menggunakan warna hitam. Untuk tutup tandon dan meteran serta rumah pompa sudah menggunakan aluminium dan stainless. Pintunya dari depan ini double ya untuk pintu utamanya. Nah, begitu masuk. Ini karena saya sudah tahu sebelumnya, di sisi kanan ini tertutup. Ini sebenarnya tangga. Tangga, tapi yang tertutup oleh partisi interior yang cantik. Jadi, ini adalah toilet tamu yang itu adalah gudang bawah tangga. Pemanfaatan ruangan yang benar-benar maksimal. Konsep rumahnya ini semuanya open space sebenarnya. Jadi, rasanya itu luas banget. Saya ajak Anda melihat yang bawah tangga tadi ya. Gudang bawah tangga. Ini adalah gudang bawah tangganya. Ya, cukup lah untuk naruh tempat-tempat alat-alat kebersihan ya. Nah, yang di sisi ini adalah toilet tamunya. Pemanfaatan ruangan yang maksimal. Nah, sekarang toilet, powder room, jadi tidak ada shower ya. Ini ada washtafel dan kloset duduk untuk toilet tamu biasanya. Jadi, dari depan, ini karena konsepnya open space. Mulai dari ruang tamu, ruang keluarga semuanya dijadikan satu. Untuk pintu masuk utama. Toilet tamu, gudang bawah tangga. Kemudian, bertemu dengan ruang makan. Jangan khawatir, itu dapur bersih. Dapur kotornya ada di akses service area. Jadi, banyak penyempurnaan baru di rumah yang sama-sama lebar 10 tipe dersi. Kita masuk ke kamar tidur di lantai 1 terlebih dahulu. Miliki kamar mandi dalam. Jadi, yang tipe baru ini untuk seri D ya. Daryl dan Dersi. Departelapan dan Dersi. Namanya, tidak pelit-pelit. Jauh lebih besar-besar dari yang tipe seri B maupun seri M. Kalau B itu di simbalik losta, yaitu tipe Blade, Beril. Kalau M, tipe Marlin, Moshi, Merah. Dari kamar tidur di lantai 1, yang memiliki kamar mandi dalam, saya ajak Anda ke halaman belakang. Ini adalah halaman belakangnya. Aman sekali. Yang itu ada jendela untuk jendela sirkulasi dari ART, dari kamar tidur ART-nya. Kita akses lewat servis area ya. Nah, ini yang tembusan tadi ya, dari sisi depan, dari karpot. Dia akan terlihat ada pintu untuk servis area. Tembus ke dapur kotor. Karena memiliki dua dapur, jadi dapur kotornya nggak perlu terlalu besar. Di dalam masih ada akses untuk dapur bersihnya. Ini injek untuk anti rayatnya. Jadi, semua rumah di Parkwon City untuk seter info. Dari awal bangun itu, fondasi dari awal itu sudah ada injeksi bawah tanahnya ya. Ada garansinya lima tahun. Di servis area ini, kita bertemu dengan... Nah, ini area untuk... Cuci. Untuk taruh mesin cuci. Yang ini untuk kamar mandi ART-nya. Yang ini adalah kamar ART-nya. Nah, ini kamar ART-nya. Memiliki, aduh, cahaya. View ke taman belakang. Saya merasakan udaranya ini bagus. Jadi, mbaknya nggak mungkin kepanasan di sini. Sirkulasi udara dari sisi samping ini... Niyupnya itu seger banget. Apalagi terdengar suara air-air dari hiasan di halaman belakang badai ya. Ini lorong servis area-nya. Oke, ruangan semua lantai 1 sudah dapat ya home tour-nya. Kita lanjut ke lantai 2. Persis seperti adiknya, tipe DRC. Tipe Daryl ini tangga speknya juga sama. Granitnya sama dengan tipe DRC yang kemarin, meter 8. Handle untuk tangganya juga sama, ditempelkan di tembok. Juga ada stopper untuk granit tangganya. Hanya lebar untuk tangganya sedikit lebih lebar ya. Dari yang tipe lebar 8 kemarin. Yang tipe DRC. Untuk tipe DRC. Kita naik ke lantai 2. Ini handle-nya. Begitu tiba di landed area di lantai 2. Untuk info sama anak tangganya juga 21. Di lantai 2 terdapat 3 kamar tidur. Jadi totalnya dari Tipe Daryl ini adalah 4 kamar tidur. Satu di bawah, tiga di atas. Semua memiliki kamar mandi dalam. Saya ajak ke kamar kosongan dulu ya. Kamar yang di paling belakang. Yang belum ada interior. Tapi memiliki kamar mandi dalam. Dan sirkulasi pencahayaan ke halaman belakang. Sanitary semua standar menggunakan merek tutup. Shower-nya hanya satu ya. Khusus kamar utama nanti yang ada dua. Shower genggam dan shower yang sudah terpasang. Nah, isi kanan ini adalah kamar utama. Jadi, saya masuk ke kamar yang ada di depan terlebih dahulu. Ini kamar yang ada di depan. Saya ajak Anda menikmati pelan-pelan. Dekorasi interior. Yang menyempurnakan laptop dari rumah tipe. Dari Daryl. Di Aruba Villa. Dengan ukuran 10x16. Ini yang unik. Empat duduk-duduknya ini ya. Masih segera ini. Kalau beli rumah ini. Vilihnya ke depan. Belum kelihatan. Nah, itu nanti ada kolam-kolam. Ada landscape-landscape khusus. Yang untuk penghuni ya. Jadi depannya bukan depan rumah. Tapi depannya depan taman fasilitas khusus penghuni Aruba Villa. Ini kamar mandi dalamnya. Ukurannya kamar mandi dalam ini. Hampir sama semua ya. Cukup lebar-lebar. Kurang lebih 2 meter. 2 meter x 3,5 kurang lebih ya. Tahu lah. Ini kita ke kamar utama. Ini adalah ruangan yang paling kita tunggu. Namanya ruang utama. Otomatis dengan kamar yang paling besar. Saya hitung sekilas ada 12. Segera detail ya. Jadi kurang lebih mungkin 12 x 6. 5 meteran ya. X X X 4 ya. Namanya kamar utama. Kamar mandi dalamnya kok nggak ada? Tenang. Ini adalah partisi yang menutup untuk lapisan kamar mandi dalamnya. Ini kamar mandi dalam yang di kamar utama. Nah kelebihannya dia memiliki dua shower yaitu shower yang di atas dan shower yang genggam. Yang ada selangnya yang bisa untuk lebih fleksibel. Washtoffelnya juga beda dari washtoffel yang ada di kamar-kamar yang lain. Nah jadi kalau unit kosongan mungkin ini tidak termakan oleh partisi lemari ini ya. Ini kantongnya kan ada lemari. Kirinya ada biasaan lagi partisi. Baru ini keluar. Nah ini lemari. Ini lemari pakaian. Lemari pakaian dan lemari hiasan. Nah ini partisi biar lebih cantik. Depannya ada tempat untuk televisi. Di samping sisi kirinya ada untuk jendela. Untuk sirkulasi cahaya dan persampian udara. Sama ke halaman belakang. Oke untuk review rumah tipe Daryl. Cukup sekian. Saya lanjut saya update. Infonya jika sudah ada perkembangan di klaster Arubavilla maupun T-series yang terbaru nanti. Sampai jumpa. Loh kok nampang lagi? Jadi gini ya. Antonius hanya info, informasi sebentar untuk masalah PPKM. Antonius harapkan semuanya Anda semua tetap sehat. Jaga kesehatan selalu. Yang pertama yang ingin Antonius informasikan bahwa tim sales di Papua City kami selampai selama ini. Dari tahun lalu mulai dari pandemi gelombang pertama. Puji Tuhan belum ada yang sampai terkena positif. Yang kedua kami semua telah divaksinasi AstraZeneca memiliki sertifikat hingga dua kali. Yang ketiga kita memiliki protokol datan yang sangat ketat dari perusahaan. Jadi kita diwajibkan hanya satu orang. Itu pun kita online saja ya. Keep contact dengan customer kecuali Anda appointment. Baru kita bisa tim sales bisa antar ke lokasi. Itu pun dengan pembatasan dan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jangan lupa Anda tidak bisa ke sini bila Anda tidak menggunakan masker. Oke Antonius tunggu di lokasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.